Masih ada masih bersama kami, seorang terduga teroris ditangkap tim Densus 88 anti-teror di Karanganyar, Jawa Tengah. Saat penangkapan, petugas sempat melakukan tembakan peringatan. Di malam takdiran, tim Densus 88 anti-teror menangkap terduga teroris berinisial Z. Dia ditangkap di jalan tak jauh dari tempat tinggalnya, di Dusun Serangan, Kelurahan Dulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Penangkapan Z dilanjutkan dengan pengledahan di rumah terduga teroris oleh petugas. Pengledahan berlangsung sekitar 2 jam dengan penjagaan ketat aparat bersenjata lengkap. Garis polisi pun dipasang dalam radius 50 meter dari rumah terduga teroris. Saksi mata menyebutkan petugas sempat melakukan tembakan peringatan saat penangkapan. Pertama itu nggak lama, temut itu setengah jam. Peristiwa penangkapan tadi terjadi jam berapa? Setengah sembilan. Z adalah mantan narapidana kasus terorisme yang ditangkap terkait jaringan teroris Cirebon 2011 lalu. Di lingkuan tempat tinggalnya, dia dikenal jarang bergaul dengan warga dan terkesan penyendiri. Hingga pengledahan berakhir, belum ada keterangan resmi terkait alasan penangkapan Z. Maupun barang bukti yang didapatkan polisi dari hasil pengledahan. Angga Eka melaporkan untuk NET.